Intro Lebih dari satu abad yang lalu, umat manusia dihadapkan dengan musuh baru yang berwujud raksasa yang disebut dengan Titan. Perbedaan kekuatan manusia dan musuhnya sangatlah jauh, karenanya manusia dipaksa keambang kepunahan. Umat manusia yang masih bertahan hidup akhirnya membangun tiga dinding yaitu Maria, Rose, dan Sina. Setelah itu mereka pun bisa melanjutkan hidup di bawah perlindungan dinding. Kedamaian ini sudah berlangsung selama kurang lebih 100 tahun. Hampir semua orang merasa bahagia dan tidak pernah mengeluh. Kecuali satu orang anak yang bernama Aaron Yeager. Berbeda dengan orang pada umumnya, Aaron sama sekali tidak merasa bahagia hidup di dalam dinding. Dia merasa bahwa kehidupan manusia saat ini sudah seperti hewan ternak. Dan tidak hanya Aaron saja, salah satu temannya yang bernama Armin juga berpikir demikian. Armin mengatakan bahwa hanya orang gila saja yang menganggap dinding bisa melindungi manusia untuk selamanya. Lalu saat itu juga tiba-tiba muncul kilatan kuning disertai dengan ledakan. Kemudian muncullah satu titan yang berukuran sangat besar. Lalu titan itu menghancurkan dinding sehingga membuat titan-titan kecil lainnya memasuki wilayah manusia. Seketika itu juga, Aaron bersama saudara angkatnya yang bernama Mikasa segera berlari menuju ke rumah mereka. Sesampainya di sana, ternyata tempat tinggal mereka hancur tertindih batu. Aaron dan Mikasa pun berusaha untuk menyelamatkan ibu mereka yang terjebak di reruntuhan. Di saat yang sama, sesosok titan juga sedang mendekati mereka. Kemudian, seorang pasukan militer bernama Hanes datang untuk membantu. Namun, ibunya Aaron meminta Hanes untuk membawa Mikasa dan Aaron pergi. Pada akhirnya, ibu Aaron dimakan hidup-hidup di depan mata Aaron dan Mikasa. Mereka bertiga pun berlari menuju ke dalam dinding Maria. Kemudian, muncul lagi sesosok titan lain yang sekejur tubuhnya diselimuti oleh armor. Lalu, titan itu menghancurkan dinding Maria. Umat manusia kini sudah kehilangan dinding Maria. Mereka yang masih bertahan hidup, semuanya berpindah ke dinding Rose. Insiden tersebut membuat Aaron bersumpah akan membunuh semua titan. Dia berencana untuk bergabung dengan pasukan militer ketika dia sudah cukup umur. Beberapa tahun telah berlalu, Aaron, Mikasa, dan Armin. Mereka semua sudah tumbuh menjadi remaja. Sesuai rencana, mereka bertiga bergabung dengan pasukan militer. Di sana, mereka juga mendapatkan teman-teman baru. Ada Jan Kirstein, ada Renner Brown, ada Bertolt Hoover, ada Connie Springer. Sticky Fingers. Sorry agak maksa kali ini. Ada Annie Leonhardt, ada Histo Kristalens, ada Yemir, ada Markobot, dan ada Sasha Blaus. Si perempuan yang cukup cantik, tapi tolol. Bisa-bisanya dia makan kentang di tengah-tengah pendidikan militer. Sungguh tolol. Pertama-tama, mereka belajar tentang kelemahan Titan dan bagaimana cara membunuhnya. Titan sendiri terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah Titan Biasa. Titan Biasa adalah Titan Lemah yang pergerakannya bisa dengan mudah diprediksi. Yang kedua ada Titan Abnormal. Titan Abnormal sebenarnya termasuk jenis Titan Lemah. Hanya saja pergerakan mereka sangat sulit diprediksi. Biasanya Titan Abnormal bisa berlari atau bahkan melompat. Yang ketiga adalah Titan berkekuatan khusus. Seperti contohnya Titan Kolosal dan Titan Armor. Titan hanya mempunyai satu kelemahan yang terletak di bagian belakang leher. Cara yang paling efektif untuk membunuh Titan adalah menebas bagian belakang leher dengan dua pedang. Dua pedang tersebut juga tersambung dengan sebuah alat yang disebut dengan 3D Manoeuvre Gear. Dengan 3D Manoeuvre Gear, manusia bisa mencapai leher Titan lalu menebasnya. Selain dilatih bagaimana cara membunuh Titan, mereka juga menjalani latihan dasar seperti latihan fisik dan latihan bela diri. Beberapa prajurit berpikir bahwa latihan bela diri tidak penting karena tidak bisa digunakan untuk melawan Titan. Namun, meskipun demikian, Eren tetap serius menjalani latihan. Dia yakin bahwa apapun yang dipelajarinya tidak ada yang sia-sia. Setelah beberapa tahun menjalani pelatihan militer, akhirnya Eren dan kawan-kawan dinyatakan lulus. Pelatihan ini juga menghasilkan 10 lulusan terbaik. Mereka adalah nomor 10, Krista, 9, Sasha, 8, Connie, 7, Marco, 6, Jan, 5, Eren, 4, Ani, 3, Bertolt, 2, Reiner. Dan lulusan terbaik sekaligus petarung yang paling kuat adalah Mikasa Ackerman. Mereka yang berhasil lulus kemudian diberikan pilihan untuk bergabung dengan salah satu dari 3 pasukan khusus. Yang pertama, mereka bisa menjadi pasukan penjaga yang bertugas di perbatasan dinding. Kedua, mereka bisa menjadi pasukan penyelidik yang bertugas di luar dinding. Divisi ini memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi, karena mereka akan berhadapan langsung dengan Titan. Ketiga, mereka bisa menjadi polisi militer. Polisi militer adalah divisi yang paling nyaman, karena tugas mereka adalah mengawal raja yang berada di dinding yang paling dalam. Artinya, polisi militer sangat jarang berhadapan dengan Titan. Maka dari itu, hanya 10 lulusan terbaik saja yang diizinkan untuk bergabung. Sudah jelas, Eren, Mikasa, dan Armin akan bergabung dengan pasukan penyelidik. Keesokan harinya, sebelum mereka resmi dilantik, tiba-tiba saja Titan Kolosal kembali muncul dan menghancurkan dinding. Kali ini, Eren berusaha melawannya. Ketika dia mengincar leher bagian belakang, Titan Kolosal mengeluarkan uap panas, kemudian dia menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Titan-Titan biasa mulai memasuki wilayah manusia. Seketika itu juga, para prajurit segera bersiaga dan juga melakukan evakuasi. Pertarungan ini memakan banyak sekali korban jiwa. Ada banyak prajurit yang tewas dimakan Titan, dan ada juga yang mengalami mental breakdown hingga memutuskan untuk bunuh diri. Begitu pula dengan Armin, dia hampir saja tewas dimakan Titan. Namun, di saat-saat terakhir, Eren berhasil menyelamatkannya. Begitu Armin selamat, Eren lah yang tewas ditelan oleh Titan. Gila ya, udah capek-capek latihan. Ujung-ujungnya tewas juga dimakan Titan. Kalau tahu begini, mending rakit PC. Beberapa jam kemudian, kabar kematian Eren akhirnya sampai di telinga Mikasa. Mendengar kabar kematian Eren, Mikasa langsung kehilangan semangat hidup. Dia hanya terdiam meskipun di dekatnya ada Titan yang mengincarnya. Kemudian, secara mengejutkan, muncul satu Titan lain yang menyelamatkannya. Titan yang satu ini cukup unik, karena dia bisa menggunakan teknik bela diri manusia. Semua pergerakannya sangat efisien karena dia langsung mengincar leher Titan. Anehnya lagi, dia tidak tertarik sama sekali dengan manusia. Kejadian ini membuat Armin mendapatkan ide baru. Dia berniat untuk memanfaatkan Titan itu untuk menyelamatkan prajurit yang lain. Rencana Armin bisa dibilang berhasil. Titan itu bertarung mati-matian sampai kehabisan tenaga. Lalu, secara mengejutkan, Eren Yeager muncul dari dalam tubuh Titan tersebut. Di sini terungkap bahwa Eren adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Setelah kejadian itu, Eren, Mikasa, dan Armin diintrogasi oleh para prajurit. Banyak sekali orang-orang yang ketakutan dengan Eren. Eren mencoba untuk menjelaskan bahwa meskipun dia Titan, dia tetap berada di pihak manusia. Namun, penjelasannya tidak dipercaya. Bahkan, mereka bertiga ditembak dengan menggunakan meriam. Eren tidak punya pilihan lain. Dia berubah lagi menjadi Titan untuk menahan meriam tersebut. Kemudian, Armin menjelaskan kepada semua orang bahwa Eren bukanlah musuh umat manusia. Malah, ini justru menjadi hal yang bagus. Karena umat manusia bisa memanfaatkan kekuatan Titan untuk merebut kembali kota yang sudah hancur. Tak lama kemudian, seorang komandan pasukan penjaga yang bernama Pixis datang ke tempat itu. Dia pun setuju dengan rencana memanfaatkan Titan sebagai senjata. Misi baru pun akan segera dimulai. Rencananya adalah, Eren akan berubah menjadi Titan lalu mengangkat batu besar untuk menutup lubang pada dinding. Namun sayang sekali, rencana mereka tidak berjalan mulus. Ketika Eren berubah menjadi Titan, dia kehilangan kendali atas dirinya. Tanpa sadar, dia menyerang Mikasa. Mikasa berusaha untuk meyakinkan Eren. Lalu yang terjadi adalah, Eren tanpa sengaja memukul kepalanya sendiri hingga pingsan. Kejadian ini membuat Armin segera bergegas menuju ke tempat Eren. Lalu, dia menusuk leher Eren dengan maksud untuk membuatnya sadar. Perjuangan Armin cukup membuahkan hasil. Eren berhasil tersadar, lalu dia segera mengangkat batu besar sesuai rencana. Dan pada akhirnya, rencana menutup dinding berhasil dilaksanakan. Setelah berhasil menutup dinding, langkah selanjutnya adalah membersihkan semua Titan yang masih tersisa. Di saat yang sama, pasukan penyelidik juga datang untuk membantu. Ini adalah kemenangan pertama bagi umat manusia. Setelah pertempuran selesai, segera dilakukan pembersihan mayat-mayat prajurit yang sudah gugur. Lalu, Jan tanpa sengaja bertemu dengan Marco yang sudah menjadi mayat. Sayang sekali, tidak ada yang tahu bagaimana Marco bisa mati. Sementara itu, Eren saat ini sedang berada di penjara. Dia juga diawasi oleh dua orang hebat dari pasukan penyelidik. Mereka adalah Erwin Smith dan Levi. Detik itu juga, Eren langsung diterima bergabung dengan pasukan penyelidik. Namun, sebelum resmi dilantik, Eren harus menjalani sidang terlebih dahulu. Sidang ini akan dipimpin oleh panglima tertinggi dari semua pasukan militer yang bernama Zaklai. Persidangan ini akan membahas apakah Eren layak untuk dibiarkan hidup. Meskipun Eren sudah berjasa menutup dinding, namun masyarakat masih belum bisa mempercayai Titan. Dikawatirkan, jika suatu saat Eren mengamuk, dia bisa dengan mudah menghancurkan kota. Ada banyak sekali orang-orang yang menginginkan Eren mati, termasuk pasukan polisi militer. Kemudian, Erwin Smith dengan gagah berani mengatakan bahwa dia akan menerima Eren ke dalam pasukan penyelidik, lalu merebut kembali dinding Maria dengan memanfaatkan kekuatan Titannya. Lalu untuk memenimalisir kerusakan, pasukan penyelidik bersama Eren akan berpindah markas di luar dinding. Dengan begitu, masyarakat yang berada di dalam tidak perlu khawatir lagi. Dan, jika suatu saat Eren mengamuk, pasukan penyelidik mempunyai Levi yang bisa dengan mudah membunuhnya. Penawaran Erwin akhirnya diterima oleh Zaklai. Eren sekarang sudah resmi bergabung dengan pasukan penyelidik. Tentu saja, Eren diawasi oleh skuad khusus yang dipimpin oleh Levi. Ada Petra, ada Aurobosat, ada Elgin, dan ada Gunter. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan bertarung yang hebat di antara anggota yang lain. Kemudian, Eren juga bertemu dengan anggota lain yang bernama Hanji. Dia adalah anggota yang bertugas untuk meneliti Titan. Apa saja yang diteliti, ada banyak. Seperti contohnya, apa itu Titan? Dari mana asalnya? Kenapa Titan memiliki tubuh seperti manusia? Apakah Titan merasakan rasa sakit? Kenapa Titan cenderung aktif di siang hari? Dan lain sebagainya. Keesokan harinya, terjadi masalah yang tidak terduga. Dua Titan subjek penelitian tiba-tiba tewas dibunuh oleh seseorang. Hal ini membuat Erwin menyadari bahwa kemungkinan ada imposter di sekitar mereka. Beberapa hari kemudian, tibalah saatnya pelantikan para kadet. Erwin memberikan pidato sekaligus merekrut calon anggota yang baru. Selain itu, dia juga membocorkan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh pasukan penyelidik. Dia mengungkap rencana untuk pergi ke distrik Singansina. Tepatnya di rumah Eren yang sudah hancur. Kenapa tempat itu menjadi tujuan? Karena di ruang bawah tanah rumah Eren, tersimpan satu rahasia besar yang hanya diketahui oleh ayahnya yang bernama Grisa Jaeger. Tentu saja akan sulit untuk pergi ke sana. Karena rumah Eren berada di daerah dinding Maria yang sudah hancur. Erwin mengatakan, jika pasukan penyelidik berhasil mengungkap rahasia itu, maka umat manusia akan selangkah lebih maju dari yang sekarang. Setelah memberitahukan rencana tersebut, Erwin mempersilahkan bagi yang tidak ingin bergabung diminta untuk meninggalkan tempat tersebut. Secara mengejutkan, teman-teman seangkatan Eren semuanya bergabung dengan pasukan penyelidik. Mereka adalah Mikasa, Armin, Jan, Sasha, Connie, Rainer, Bertolt, Krista, dan Ymir. Hanya satu orang saja yang bergabung dengan polisi militer. Orang itu adalah Ani. Beberapa hari kemudian, pasukan penyelidik menjalankan misi ke Sinkansina. Itulah yang dikatakan Erwin kepada anak buahnya. Namun sebenarnya, misi ini mempunyai tujuan lain. Dan tidak ada satu pun yang tahu. Hanya Erwin saja yang mengetahui tujuan sebenarnya dari misi ini. Setelah berjalan cukup jauh, tiba-tiba saja Armin bertemu dengan Titan Wanita. Secara mengejutkan, Titan itu melihat wajah Armin, lalu dia pergi begitu saja. Artinya, kemungkinan besar dia adalah manusia yang bisa berubah menjadi Titan. Kemudian, Rainer datang dan membawakan kuda untuk Armin. Lalu, Jan juga bergabung bersama mereka. Armin menceritakan tentang apa yang baru saja dialaminya. Dia pun bisa menyimpulkan bahwa kemungkinan Titan itu sedang mencari Eren. Mereka bertiga pun menyusun rencana untuk menyerang Titan itu. Lalu, ketika Rainer menyerang, Titan itu bisa dengan mudah menangkapnya. Namun, Rainer beruntung karena dia masih bisa meloloskan diri. Rainer segera berlari bersama Armin. Sedangkan Titan itu tidak berniat untuk mengejar mereka. Tapi, dia justru berlari ke arah yang berbeda dari sebelumnya. Sementara itu, Erwin bersama beberapa orang lainnya akhirnya sampai di sebuah hutan. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan untuk memasuki hutan. Sedangkan anggota yang lain diperintahkan untuk berjaga di daerah luar hutan. Kelompok Levi bersama Eren termasuk orang-orang yang diizinkan untuk memasuki hutan. Tak lama kemudian, Titan wanita akhirnya muncul di belakang Eren. Ternyata, dugaan Armin memang benar bahwa tujuan Titan itu adalah Eren. Eren berniat untuk berubah menjadi Titan lalu bertarung melawan Titan wanita. Namun, Levi melarangnya. Dia diminta untuk tetap menjalankan perintah Erwin, yaitu terus melaju ke depan. Mereka terus bergerak hingga sampai pada satu titik di mana Erwin bersama pasukan lain sudah menunggu. Kemudian, Titan itu dihujani dengan tebakan pengait. Ternyata, inilah tujuan Erwin yang sebenarnya. Dia memang sengaja membuat Eren menjadi umpan untuk memancing Titan wanita. Setelah Titan itu tidak bisa bergerak, Levi ditugaskan untuk menebas lehernya. Namun, sayang sekali, Titan wanita mempunyai kemampuan untuk mengeraskan kulitnya pada bagian tubuh tertentu. Kemudian, Titan itu berteriak. Lalu, tiba-tiba saja datang segerombolan Titan lain yang memakannya. Hal ini membuat Titan wanita berhasil melarikan diri. Lalu, dia pun menyamar sebagai salah satu anggota pasukan penyelidik. Kemudian, orang itu mendatangi tempat Eren dan dia pun berhasil membunuh Gunter. Setelah membunuh Gunter, orang itu berubah lagi menjadi Titan. Lalu, dia membunuh Elp, Petra, dan juga Auroo. Semua anak buah Levi sudah tewas dalam pertempuran ini. Tentu saja, hal ini membuat Eren sangat marah. Dia pun berubah menjadi Titan lalu bertarung melawan Titan wanita. Eren sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, sayang sekali dia kalah dalam pertarungan ini. Kemudian, Titan wanita menangkap Eren dan membawanya lari. Kejadian ini diketahui oleh Mikasa dan Levi. Tentu saja, mereka tidak akan membiarkan Titan itu lari begitu saja. Kemudian, Levi menunjukkan kenapa dia dijuluki manusia terkuat. Pertama, dia menyerang mata dari Titan itu hingga membuatnya tidak bisa melihat. Lalu, dia menyerang Syaraf di sekujur tubuh Titan itu hingga membuatnya lumpuh sementara. Lalu yang terakhir, dia menebas rahang dan berhasil mengambil Eren dari mulut Titan wanita. Pada akhirnya, Eren berhasil diselamatkan. Pertempuran ini bisa dibilang seimbang. Baik Titan wanita ataupun pasukan penyelidik, dua-duanya gagal menjalankan misi. Namun, bukan berarti pasukan penyelidik tidak mendapatkan apapun. Ketika malam tiba, mereka mendiskusikan tentang apa saja yang sudah terjadi. Lalu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa identitas dari Titan wanita adalah Annie Leonhardt. Semua ini adalah berkat Armin. Dia menyadari bahwa ada beberapa kejanggalan ketika dia bertemu dengan Titan wanita. Pada saat itu, Annie harus melihat wajah Armin untuk memastikan supaya dia tidak salah membunuh. Tujuan Annie adalah menangkap Eren, bukan membunuhnya. Jadi, dia tidak boleh salah. Teori Armin juga didukung oleh Mikasa yang menyadari kuda-kuda gaya bertarung Annie. Semua ini memang hanya dugaan. Mereka tidak mempunyai bukti apapun. Namun, mereka harus tetap bertindak. Mereka pun segera menyusun rencana untuk memancing Annie. Rencananya cukup sederhana, yaitu Eren, Armin, dan Mikasa akan mencoba memancing Annie memasuki terowongan sempit. Sesuai dugaan, Annie menolak untuk memasuki terowongan. Meskipun dia adalah Titan, tetap saja dia akan kesulitan bergerak di tempat yang sempit. Selain itu, Annie juga menyadari bahwa dia pasti akan kesulitan melawan Mikasa. Setelah identitasnya sudah terbongkar, Annie segera berubah menjadi Titan. Lalu, dia menghancurkan terowongan itu hingga membuat Eren tertimpa reruntuhan. Tentu saja, hal ini membuat semua orang menjadi panik, tak terkecuali pasukan polisi militer. Mereka yang selama ini menjadi pecundang, tentu saja sangat ketakutan melihat Titan secara langsung. Hanya pasukan penyelidik saja yang bisa diandalkan. Mikasa, Jan, Armin, beserta anggota lainnya berusaha mati-matian melawan Annie. Kemudian, Eren yang tertimpa reruntuhan, akhirnya tersadar dan berubah menjadi Titan. Tibalah pertarungan kedua antara Eren melawan Annie. Eren tetap saja kesulitan melawannya. Bukan hanya karena Annie sangat ahli dalam bela diri, tapi Titan Annie juga mempunyai kekuatan untuk mengeraskan kulit. Eren sampai kehilangan tangan dan kakinya, namun dia masih belum menyerah. Annie pun sudah mulai kehabisan tenaga. Biar bagaimanapun juga, dia hanya sendirian melawan Titan Eren ditambah dengan pasukan penyelidik. Dia pun berniat untuk memanjat dinding dan melarikan diri. Namun, Mikasa tidak akan membiarkannya. Mikasa memotong jari Annie hingga membuatnya terjatuh. Begitu dia terjatuh, Eren langsung menghajar kepalanya hingga terputus. Setelah itu, Eren merobek leher Annie. Lalu tiba-tiba saja muncul kristal yang menyelimuti tubuh Annie. Mungkin ini adalah sistem pertahanan otomatis yang akan aktif ketika Annie kalah. Pada akhirnya, Eren bersama pasukan penyelidik berhasil mengalahkan Annie. Namun, karena Annie sekarang sudah menjadi kristal, Erwin dan kawan-kawan tidak bisa mendapatkan informasi apapun darinya. Setelah kejadian itu, Annie dipenjara di bawah pengawasan pasukan penyelidik. Meskipun tidak bisa disebut menang 100%, setidaknya umat manusia sedikit lebih maju dari yang sebelumnya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan di video selanjutnya.